Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kita jumpa kembali di Pak Guru Channel Video kali ini saya akan menyajikan tentang Pembahasan soal uji kompetensi mata pelajaran IPA kelas 7 Ada pun materi yang akan kita bahas adalah suhu dan perbahannya Baiklah kita lihat soal nomor yang pertama Jelaskan pengertian suhu Nah sekarang kita coba lihat pembahasannya Suhu adalah ukuran panas ada pun dinginnya suatu benda Ada pun terlejat panas suatu benda Benda panas ini berarti suhunya tinggi Dan sebaliknya benda yang dingin berarti suhunya rendah Sekarang kita coba lihat soal nomor 2 Bagaimana kah prinsip kerja Termometer zat cair Termometer bimetal Dan termometer kristal cair Mari kita lihat pembahasannya Jadi termometer ini memanfaatkan adanya perubahan fisika pada benda Jika suhu benda ini dinaikkan Ada pun terjadi kenaikan suhu pada benda Maka benda tersebut akan memuat Dan pada termometer kristal cair Ini yang terjadi adalah Ketika suhu dinaikkan Ada pun ketika kenaikan suhu Ini akan terjadi perubahan warna Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3 Buaya sering mengangatkan mulutnya Dalam waktu yang lama Mengapa hal itu dilakukan Sekarang kita lihat pembahasannya Jadi buaya ini termasuk Hewan yang berdarah dingin Untuk memanaskan suhu badannya Maka buaya tersebut Mengangatkan mulutnya Yaitu untuk mendapatkan panas dari sinar matahari Sehingga buaya itu dapat beraktifitas Kita lanjutkan untuk soal nomor 4 Jelaskan prinsip kerja bimetal Sebagai sensor suhu pada setrika listrik Oke sekarang kita lihat pembahasannya Jadi pada setrika listrik Ini bimetal ini berfungsi sebagai saklar Jadi ketika Suhu daripada setrika itu tinggi Maka bimetal ini akan melengkung Yang membuat rangkaian listrik itu akan terbuka Ataupun terputus Kemudian pada saat setrika itu dingin Itu bimetal tersebut akan kembali Seperti semula Sehingga rangkaian listrik tertutup Dan setrika akan panas kembali Itulah prinsip kerja daripada bimetal Pada setrika listrik Oke kita lanjutkan soal nomor 5 Konversikan A. 77 derajat Fahrenheit Kedalam Celsius, Reamor, dan Kelvin B. 333 derajat Kelvin Kedalam derajat Celsius, Terajat Reamor, dan Terajat Fahrenheit Nah sekarang kita coba lihat pembahasannya Untuk nomor A Ini 77 derajat Fahrenheit Itu yang pertama kita ubah ke dalam derajat Celsius Jadi perbandingan skala antara derajat Celsius Dengan derajat Fahrenheit itu Adalah TC per TF kurang 32 Sama dengan 5 per 9 Jadi jika kita masukkan TF itu sama dengan 77 Maka TC per 77 kurang 32 Sama dengan 5 per 9 Jadi kita peroleh TC Sama dengan 5 per 9 Dikali dengan 45 Jadi 45 ini adalah 77 kurang 32 Jadi kita peroleh TC Sama dengan 25 derajat Celsius Kemudian Dari TC ini kita ubah Kedalam derajat Reamor Jadi perbandingan antara suhu Celsius Dengan suhu Reamor Itu adalah 5 per 4 Jadi jika kita masukkan TC itu 25 Maka 25 per TR Ini sama dengan 5 per 4 Jadi TR itu sendiri adalah 4 kali 25 per 5 Yaitu 100 per 5 Jadi kita peroleh TR Sama dengan 27 derajat Reamor Oke yang berikutnya kita konversikan Dari Celsius ke Kelvin Jadi persamaannya disini TK sama dengan TC Tambah 273 Jadi TK sama dengan Masukkan nilai TC nya 25 Maka 25 tambah 273 Jadi TK itu kita peroleh 298 derajat Kelvin Nah sekarang kita coba lihat Nomor P Ini pada nomor P Diketahui TK nya 333 derajat Kelvin Jadi ini kita ubah Kedalam derajat Celsius Ini dapat kita gunakan Persamaan TC sama dengan TK kurang 273 Ini sama dengan TC 333 Kurang 273 Jadi kita dapatkan TC sama dengan 60 derajat Celsius Nah Ini kita sudah mendapatkan Suhu skala Celsius Sama dengan 60 derajat Celsius Jadi nilai skala Celsius ini Kita coba ubah untuk Suhu skala Reamor Seperti yang sudah dijelaskan Pada soal nomor A Ini persamaan yang akan Kita gunakan Untuk mengubah skala Celsius Menjadi skala Reamor itu Ini adalah TC per TR sama dengan 5 per 4 Jadi 60 per TR Sama dengan 5 per 4 Jadi TR itu sendiri Adalah 4 kali 60 Per 5 Ini Kita dapatkan 240 Per 5 Sama dengan 48 Derajat Reamor Kemudian Kita coba Kompersikan Kedalam Derajat Fahrenheit Ini seperti Pada soal nomor A Tadi Ini dapat kita gunakan Persamaan TC Per TF Kurang 32 Sama dengan 5 Per 9 Nah Jika kita masukkan TC itu adalah 60 derajat Naga 60 Per TF Kurang 32 Sama dengan 5 Per 9 Ini kita dapatkan TF Sama dengan 540 Per 5 Ditambah 32 Jadi TF itu sendiri Kita peroleh Sama dengan 140 Derajat Fahrenheit Oke Kita lanjutkan Soal nomor 6 Sebatang tembaga Yang memiliki Koopasien Muai panjangnya 0,000017 Per derajat Celcius Pada suhu 28 Derajat Celcius Panjangnya 80 Meter Berapakah Pertambahan Panjangnya Jika tembaga Dipanaskan Sampai suhu 78 Derajat Celcius Ini diketahui Panjang Panjang mula-mula Dan pada tembaga ini Adalah 80 Meter Dan suhu Mula-mula Adalah 28 Derajat Celcius Dengan Koopasien Moainya 0,000017 Per derajat Celcius Sedangkan Suhu Akhir Adalah 78 Derajat Celcius Jadi yang ditanyakan disini adalah Pertambahan Panjang Tembaga Setelah Dipanaskan Oke Kita coba lihat Pembahasannya Jadi untuk menghitung Pertambahan Panjang Disini dapat Tidak gunakan Rumus Delta L Ini sama dengan L0 Kali alpha Kali Delta T L0 Itu adalah Panjang Mula-mula Alpha Itu adalah Koopasien Muai Tarif pada Tembaga Dan delta T ini adalah Perubahan Suhu Yaitu T2 Kurang T1 Jadi kita masukkan Nilai L0 Itu 80 Dikali dengan 0,000017 Kali 78 Kurang 28 Jadi ini kita Proles Sama dengan 136 Dikali dengan 10 Pangkat Min 5 Dikali dengan 50 Jadi 50 Itu adalah 78 Kurang 28 Jadi kita Dapatkan 6800 Kali 10 Pangkat Min 5 Meter Ataupun 68 Kali 10 Pangkat Min 3 Meter Ini kita Coret 2 Jadi Pangkatnya Tinggal Menjadi 10 Pangkat Min 3 Jadi Jika kita Konversikan Kedalam Sentimeter Ini kita Proles 6,8 Sentimeter Jadi Pertambahan Panjang Tembaga Setelah Dipanaskan Mencapai Suhu 78 Raja Celcius Ini Sama Dengan 6,8 Sentimeter Oke Kita Lanjutkan Dengan Soal Yang Berikutnya Perhatikan Gambar Berikut Ini Adalah Grafik Hubungan Antara Kenaikan Panjang Suatu Benda Terhadap Kenaikan Suhu Benda Tersebut Ini Pada Suhu 0 Terat Itu Panjang Mula Mula Sebuah Benda Ini Adalah 100 Sentimeter Kemudian Pada Suhu 30 Derajat Celcius Ini Panjangnya Sekarang Bertambah Menjadi 100,06 Kemudian Pada Suhu 60 Derajat Celcius Panjangnya Sekarang Sudah Menjadi 100,0 12 Sentimeter Dan Yang Terakhir Pada Suhu 90 Terajat Celcius Itu Panjangnya Sekarang Menjadi 100,8 Plus Jadi Berdasarkan Data Pada Grafik Tersebut Tentukan Koefesien Muai Panjang Logam Kemudian Kemudian B Berdasarkan Hasil Perhitungan Mu Dan Pada Tabel 41 Kemungkinan Besar Apa Jenis Logam Tersebut Sekarang Kita Coba Lihat Pembahasannya Jadi Koefesien Muai Panjang Teripada Logam Tersebut Dapat Kita Hitung Dengan Menggunakan Rumus Alpha Sama Dengan Delta L Per L0 Kali Delta T Dimana Delta L Itu Sendiri Adalah L Dikurang Dengan L0 Jadi Disini Kita Ambil Sebagai Sample Ini Pada Segitiga Merah Ini Ini Sebagai Panjang Mula Mula Dengan Suhunya 30 Terajat Celcius Dan Yang Ini Adalah Panjang Pada Suhu 90 Terajat Celcius Itu Sebagai Rentang Yang Kita Ambil Jadi Sehingga 100 Komah 18 Kurang 100 Komah 06 Per 100 Komah 06 Ini L0 Dikali Dengan Jadi Perubahan Suhunya Disini Yaitu Dari 30 Ke 90 Terajat Celcius Jadi Dikali Dengan 90 Kurang 30 Jadi Kita Dapatkan Ini Sama Dengan 0 Komah 12 Per 6 3 Komah 6 Dan Hasilnya Adalah 0 Komah 0 0 0 0 1 9 9 Per Derajat Celcius Itu Kita Dapatkan Koefisien Muai Daripada Logam Tersebut Jika Kita Cocokkan Dengan Tabel 4.1 Depada Buku Paket Ini Kemungkinan Besar Logam Tersebut Adalah Logam Kuningan Oke Kita Lanjutkan Soal Yang Berikutnya Perhatikan Tabel Hasil Percobaan Tentang Pemuaian Zat Cair Berikut Ini Jadi Pada Tabel Disini Ada Tiga Macam Zat Cair Yaitu Air Minyak Goreng Dan Alkohol Jadi Volume Mula-mula Ketiga Zat Cair Itu Pada Suhu 30 Derajat Celcius Itu Adalah 400 Mililiter Kemudian Setelah Suhunya Dinaikkan Menjadi 80 Derajat Celcius Itu Volume Air Menjadi 404 2 Mililiter Volume Minyak Goreng 414 5 Mililiter Dan Volume Alkohol Adalah 422 0 Mililiter Berdasarkan Table Tersebut Yang Menjadi Pertanyaannya Adalah Yang Pertama Rumuskan Masalah Yang Sesuai Dengan Table Di Atas Adapun Buatlah Rumusan Masalah Yang Sesuai Dengan Table Tersebut Kemudian Nomor B Berdasarkan Masalah Dan Data Table Tersebut Apa Kesimpulannya Nah Sekarang Kita Coba Lihat Pembahasannya Jadi Pada Table Tadi Itu Memperlihatkan Bahwa Ketika Suhu Zat Cair Itu Kita Naikkan Maka Volume Kemudian Jadi Karena Perdebahan Volume Ketiga Zat Cair Ini Berbeda Maka Rumusan Masalah Ataupun Alternatif Rumusan Masalah Yang Dapat Kita Rumuskan Disini Adalah Apakah Jenis Zat Cair Berpengaruh Terhadap Perubahan Volumenya Ketika Dipanaskan Ataupun Dapat Juga Kita Rumuskan Bagaimanakah Pengaruh Kenaikan Suhu Terhadap Pertambahan Volume Zat Cair Kemudian Berdasarkan Data Pada Table Ini Dapat Kita Simpulkan Perubahan Volume Ketika Suhu Zat Cair Dinaikkan Itu Berbeda Jadi Dalam Hal Ini Kesimpulannya Adalah Jenis Zat Itu Sangat Berpengaruh Terhadap Perubahan Volume Ketika Zat Tersebut Dipanaskan Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dan Saya Harapkan Kepada Teman Teman Untuk Dapat Menonton Video Video Yang Berikut Jika Materi Yang Disajikan Ini Terasa Bermanfaat Mohon Like Share Comment Dan Subscribe Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Dan